Pasalnya musim lalu, PSM Makassar harus berjuang hingga pertandingan terakhir untuk memastikan diri keluar dari zona degradasi Liga 1. Pesan Khusus Sadikin Aksa pada supporter PSM Usai Juara Paru Musim Putaran pertama Liga 1 musim ini telah Usai dan PSM Makassar keluar sebagai juaranya. Namun Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa memilih merenda atas capihan skot asuan Bernardo Tavares ini. Sadikin Aksa bahkan mengingatkan supporter PSM Makassar untuk tetap mengawal tim kebagaan masyarakat Sulawesi Selatan itu menuju akhir kompetisi Liga 1 2022-2023. PSM Makassar menyudai putaran pertama Liga 1 dengan perolehan poin 33. Tapi posisi PSM Makassar belumlah aman. Persaingan ketat tentunya akan kembali terjadi pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Sementara itu PSM Makassar akan melakoni laga away menghadapi tim-tim papan atas seperti Bali United, Madera United, Persib Bandung, hingga Persija Jakarta. Peluang PSM Makassar juara akhir musim pun ditentukan pada hasil laga-laga krusial tersebut. Sadikin Aksa pun sadar akan kondisi ini dan tak banyak membebani target kepada skot PSM Makassar meski sudah juara paruh musim. Secara khusus Sadikin Aksa juga banyak berharap kepada supporter akan dukungannya ke skot PSM Makassar. Sebagai juara paruh musim skot PSM Makassar tentunya ingin mengakhiri kompetisi Liga 1 2022-2023 sebagai juara di akhir musim. Namun peluang juara PSM Makassar tidaklah mudah sebab persaingan di papan atas Liga 1 terbilang cukup ketat. Kunci keberhasilan PSM raih juara paruh musim Liga 1 Seperti diketahui PSM Makassar memimpin klasmen sementara Liga 1 musim 2022-2023. Salah satu kunci keberhasilan PSM Makassar adalah sosok juru taktik Bernardo Tavares. Pasalnya musim lalu, PSM Makassar harus berjuang hingga pertandingan terakhir untuk memastikan diri keluar dari zona degradasi Liga 1. PSM Makassar pun finis di peringkat 14 dengan 38 poin atau dua peringkat dari zona degradasi. Sementara itu di Liga 1 musim ini, tim berjuluk Laskar Finisi tampil 180 derajat. Tangan dingin juru taktik esal Portugal Bernardo Tavares dipercaya mampu membawa PSM Makassar ke papan atas klasmen. PSM kini memucagi klasmen sementara Liga 1 dengan 33 poin hasil dari 16 pertandingan. PSM Makassar jadi juara paru musim lalu masih menyusahkan satu pertandingan tunda lawan Baritu Putra. Tavares dengan materi pemain muda yang dimiliki sempat diragukan untuk angkat performa PSM Makassar. Akan tetapi pelatih 42 tahun itu mampu menjawab keraguan pecinta PSM Makassar. Dibuktikan pula dengan berasalnya ia menciptakan banyak pemain bintang di PSM Makassar. Rumor Rizky Pelu segera kembali ke PSM muncul dari beberapa akun Instagram yang biasa memberi bocoran tentang transfer di sepak bola tanah air. Rizky Pelu menjadi salah satu sosok yang banyak diangkat. Kehadiran Rizky Pelu pun diakini penting untuk memperkuat sektor tengah tim Juku Eja. Namun rumor ini segera dibantah Stefano Kugura atau Teko. Ia memastikan tim pelatih walaupun manajemen Bali United tak punya rencana melepas Rizky Pelu. Pelatih Bali United Stefano Kugura dengan tegas membantah kabar hengkangnya Rizky Pelu ke PSM Makassar. Ia menyebut bahwa sang pemain masih berstatus penggawa Serdanu Tridatu. Dasar mempertahankan gelandang berusia 30 tahun itu sangatlah kuat. Pasalnya Pelu merupakan sosok penting di sektor tengah Bali United musim ini. Terima kasih telah menonton!